Imut-imut, manis dan mengemaskan ya. Hayo, kalau yang seperti ini berjajar di depan mata, mau pilih yang mana? Menjadi satu lagi varian dessert kreatif yang bisa menambah kemerihan acara bersantap atau perayaan, inilah marshmallow pop karakter. Yap, berbagai figur mungil ini melapisi gula-gula kenyal bertekstur lembut marshmallow. Coating atau hiasan pelapisnya bisa dipesan. Mulai berbagai karakter, bernuansa sesuai acara atau bertapur aneka pernik cantik. Tinggal sesuaikan dengan keinginan atau kebutuhan. Nah, kita basicnya kan dekorasi suporan. Kebanyakan itu kustomernya itu anak-anak, anak-anak setahun gitu. Jadi, kebanyakan sukanya tuh kormen, marshmallow, ya kayak gitu-gitu. Kalau kayak gitu-gitu, kebanyakan yang orang-orang rasa. Marshmallow sebagai dasarnya bisa jenis apa saja. Vela pilih yang tawar, supaya saat dipadukan nanti tidak terlalu manis atau bertabrakan rasanya. Sementara untuk menghiasnya digunakan aneka coklat lumer. Tidak ada teknik khusus sebenarnya. Yang pasti butuh jiwa seni tinggi dan kecepatan. Karena kalau terlalu lama, marshmallow bisa berubah bentuk dan kempes. Bagaimana marshmallow unicorn buatan saya? Lumayan ya untuk pemula? Nah, marshmallow yang saya buat udah jadi nih. Lucu ya bentuknya. Sebenarnya buat marshmallow ini mudah. Jenis marshmallow yang digunakan juga semua jenis marshmallow ini bisa digunakan. Tinggal dikreasian aja nih. Tinggal diceluk di coklat cair. Terus dibentuk bibirnya, matanya, dan juga pakai pondak. Dan sebelum dimakan, dibekuin dulu nih di kulkas sekitar lima menit. Nah, kalau sudah, ini dia hasilnya. Marshmallow pop, siap melengkapi jajaran hidangan manis di meja dessert. Berkesan juga jika dijadikan bawaan atau buah tangan. Dari Instagram, kemarin pas lagi iseng-iseng melihat-lihat nemu yang karakter-karakter begini, pas itu lucu-lucu gitu. Kebetulan kan ada saya mau lalu tahun, jadi ya. Jadi saya tetap tarik gitu sih, mau mesennya kayak gitu. Marshmallow pop tahan dua hari di sebuah ruangan. Bisa sampai dua minggu jika disimpan dalam kulkas. Memajang atau meletakkannya, jangan sampai terpapar sinar matahari langsung, supaya tidak berubah bentuknya. Pemesanan minimal 15 buah, harganya mulai dari 10 ribu rupiah. Nah, ini sebenarnya marshmallow, tapi dikreciin dengan bentuk yang lucu, pas banget nih buat acara pesta. Paling cocok lagi untuk acara pesta ulang tahun anak-anak, karena sesuai dengan karakter yang mereka suka. Karena biasanya anak-anak suka makan permen, tapi ingat ya, setelah makan permen, jangan lupa untuk menemukan putih, supaya giginya nggak rusak. Silahantika, Reza Nindita, melaporkan untuk ini.